ini tadinya itu sebelum ini saya babat-babat sebelum saya babat-babat itu medannya seperti ini 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 hasil babatan saya ini babat-babat oke oke melaporkan dari Bukit Eldowis Lawu Fiam Babar ini saya lagi mencoba menikmati suasana sore di Bukit Eldowis ini baru pertama kalinya saya nge-camp di Bukit Eldowis letaknya itu dekat pos 4 untuk pos 4 nya sendiri itu sebelah kiri sebelah kiri itu kayu itu atauannya pos 4 PHP dari pos 4 PHP itu nanti ketemunya Sabana 1 via ceto itu PHP itu karena kita naik turun itu Bukit seperti ini Bukit Eldowis nya ini baru sebagian kecil karena nanti saat kita naik naik menuju Sabana 1 itu kita akan bertemu dengan berbagai macam Eldowis ada yang putih ada yang kuning saat ini saya hanya bisa melihat yang putih dan kuning oke jalan semaknya seperti ini ini dulunya jalur semak berlukar tapi jalannya kelihatan inilah Bukit Eldowis dekat pos 4 untuk pos 4 nya sendiri oke kita ke pos 4 menuju pos 4 katanya dari pos 4 ini kita bisa melihat sunset sunsetnya katanya bagus makanya setelah selama berbulan-bulan sudah dibabar baru kali ini saya bisa kesampaian menginap di sekitar pos 4 pos 4 WHB itu ceto itu jalurnya ceto tadi terdengar suara pendaki untuk jalur babar sendiri tergolong jalur pendakian yang masih sepi jadi untuk kalian yang tidak begitu menyukai suasana berisik bisa mencoba jalur pendakian Viam Babar oke kembali ke camp camp area saya sengaja saya memilih itu biar tidak terlalu rame ini kan lalu lintas jalur jalur penduduk lokal dan pendaki ini karena ini bukan jalur jadi ya dibiarkan pulih seperti ini biarkanlah seperti ini soalnya nanti kalau di babat-babat itu takutnya para pendaki itu akan nyasar jadi kalau dengan medan seperti ini harusnya kalian tahu bahwa ini jalur sudah tidak dilewati lagi kecuali kecuali oleh orang-orang yang paham dengan jalur babar disini ada dua jenis aldewis untuk jenis yang pertama itu modelnya seperti ini ini seperti ini daunnya ini aldewisnya ini bisa tinggi bisa tumbuh tinggi ini aldewisnya ini perhatikan ini cabang-cabangnya itu banyak yang ini banyak cabangnya yang ini dan daunnya lebih kecil ini tipe aldewis yang bisa tumbuh tinggi sedangkan jenis aldewis yang kedua itu tidak bisa tumbuh tinggi nah ini bedanya ini seperti ini di cabangnya ini cabangnya ini bisa tinggi cabangnya ini dan warnanya itu daunnya lebih hijau nya itu lebih apa ya mendekati ke salju ini ini daunnya gak begitu apa daunnya itu jarak daunnya itu jarang sedangkan yang tadi itu jarak daunnya ini apa ini ya rangket-rangket rangket-rangket iopo ya berdekatan rangket-rangket iopo cabut mendung yang sebelah sana biru rangitnya taharinya tuh dari sini kalau dari pos 4 itu mau ke sabana 1 itu lewatnya itu kenapa saya beri nama tanjaan PHB karena dari pengalaman waktu mau ke Gopak Menjangan itu saya melewati bukit saya pikir setelah nanjak setelah nanjak terus sampai dibaliknya itu udah sampai dengan jalur cetoh ternyata naik turun bukit untuk jalurnya sendiri sampai hari ini saya sudah cukup puas jadi salternya itu masih kurang salter salternya itu cuma ada di pos 2 dan 4 masih banyak PR yang harus dibenai di jalur pendakian babat ini minim anggaran gak apa-apa yang penting ada niat dan ada yang nemanin saya masuk jalur untuk perbaikan kalau saya sendirian ya mehek-mehek koyawong hilang ini adalah hasil ngarit saya pagi ini di sekitar pos 4 tempat ini akan saya bikin bikin camp area dengan pertimbangan lokasinya aman karena disini gak ada pohon-pohon gede kalaupun ada ini sudah tidak berbahaya ini cuma sekian tingginya sedang kan di pos 4 itu yang ada pohon-pohon itu kering itu pos 4 nya untuk camp area itu kalau saya pribadi suruh nge-camp disitu apa untuk nge-camp disitu ya ngeri deh takut tertimpa itu pohon sebenarnya saya ingin nambah bermalam lagi disini tapi karena keterbatasan logistik dan air yaudah hari ini turun kondisi belum sarapan guys hanya teh manis ini sampah yang saya dapat saat perjalanan turun dari pos 4 sampai ke alang-alang oke saatnya akan saya musnahkan saya bakar tapi dengan catatan ini harus saya tungguin sampai apinya benar-benar padam selamat Terima kasih.